Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke seberadik Ini adalah lampu tiang teras Ini saya beli dengan harga 250 ribu rupiah Nah di video kali ini Kita akan membuat lampu seperti ini Tentunya menggunakan barang-barang bekas Nah Ini dia yang telah saya buat Ini saya menggunakan Pipa bekas dan map bekas Oke langsung saja Tanpa basa basi Siapkan pipa dengan ukuran 23 cm Nah disini saya menggunakan Pipa dengan diameter 3 inch Jika seperti semua ingin lebih bagus Bisa menggunakan pipa dengan Diameter 4 inch Selanjutnya Tandai pipa dengan jarak 2 cm Sebanyak 4 buah Dikarenakan nantinya Kita akan memotong pipa ini Berbentuk kincin Sebanyak 4 buah Oke kita tandai seperti ini Santai saja Oke Jika sudah selesai kita tandai Selanjutnya Kita akan Membuat garis Kita menggunakan kertas Seperti ini Agar Garis yang kita buat Bisa lurus Sini kita menggunakan Kertas saja Biar lebih hemat Dibanding kita menggunakan Penggaris yang fleksibel Oke Kita garis seperti ini Kita garis Serapi mungkin Oke Jangan lupa Like, comment, and subscribe ya Seperti semua Oke Kita tandai Kita garis seperti ini Oke Santai saja Seperti Tidak usah terburu-buru Oke Kita tandai Oke Setelah kita tandai Dan kita garis Sebanyak 4 buah Saatnya kita lakukan Pemotongan Disini Saya memotongnya Menggunakan Gerinda Jika Seperti semua Tidak punya gerinda Tidak apa-apa Gunakan saja Gergaji besi Seperti semua Tenang saja Hasilnya Akan tetap rapi Dikarenakan Kita sudah Menggaris Oke Kita potong Pelan-pelan Menikuti garis Yang telah kita buat Oke Selesai Kita potong Seperti ini Sebanyak 4 buah Seperti Oke Seperti ini Kita potong Sebanyak 4 buah Selanjutnya Pipa sisanya Akan berukuran 15 cm Nah Kita ambil Tengahnya Kita bagi 2 Menjadi 7,5 Disini Kita akan Melakukan Pengeboran Disini Saya Mengebor Menggunakan Polusu Oke Hasilnya Seperti ini Kita bersihin Dulu Oke Selanjutnya Teman-teman Siapkan Pipa 4 cm Pipa Setengah In Dan Pipa T Kita akan Potong Sayapnya Kiri dan Kanan Sehingga Membentuk Seperti ini Setelah selesai Kita potong Seperti ini Siapkan 2 buah Fitting Lampu Oke Ini dia Fitting Lampunya Dan Akan Kita Tempelkan Seperti ini Menggunakan Lem Oke Kita lem Dulu Oke Kita lem Pokoknya Teman-teman Ikutin aja Tutorialnya Santai aja Dijamin Teman-teman Semua Akan Menjadi Lebih Kreatif Selanjutnya Kita akan Warnai Pipa-pipa Ini Menggunakan Cat Semprot Bewarna Hitam Oke Kita semprot Seperti ini Kita semprot Semuanya Bewarna Hitam Selanjutnya Sambil Menunggu Catnya Kering Siapkan Map Plastik Bekas Seperti ini Bewarna Putih Atau Map Bekas Seperti ini Bebas Tergantung Dari Selera Teman-teman Oke Disini Saya menggunakan Warna Putih Karena Saya ingin Menyesuaikan Pada Lampu Yang Sebelumnya Yang Telah Saya Beli Disini Sudah Saya Garis Map Dengan Ukuran 26 X 30 cm Oke Kita Gunting Dulu Agar Map Berukuran 26 X 30 cm Oke Setelah Mapnya Kita Gunting Masukkan Map tersebut Kedalam Pipa Yang telah Kita Cat Seperti Ini Untuk Lingkaran Kita Gunakan Solder Untuk Melekatkan Map Plastiknya Oke Kita Colok Aja Dengan Solder Panas Sedikit Saja Oke Dia akan Langsung Merekat Setelah Selesai Kita Ukur Map Plastiknya Agar Kedua Sisi Terbagi Rata Oke Seperti Ini Setelah Terbagi Rata Kita Akan Melakukan Pengeleman Oke Kita Lem dulu Agar Mapnya Bisa Merekat Ke Pipa Seperti Ini Oke Kita Lem Sini Saya Menggunakan Lem Kalau Di tempat Saya Namanya Lem Korea Selanjutnya Kita Pasang Cincin Di Bagian Kanan Dua Cincin Dan Di bagian Kiri Nantinya Dua Cincin Juga Oke Kita Lem lagi Oke Pelan Pelan Saja Seperti Kita Lem Aja Pelan Pelan Jangan Lupa Tekan Tombol Like Comment And Subscribe Seperti Semua Oke Kita Bagi Rata Kita Letakkan Cincin Yang kedua Di Tengah Tengah Agar Terlihat Rapi Kita Lem Selanjutnya Kita Pasang Cincin Pada Bagian Selanjutnya Oke Kita Pasang Seperti ini Kita Masukkan Setelah Kita Masukkan Kita Lem Lagi Oke Seperadik Tonton Aja Pokoknya Videonya Dijamin Seperadik Semua Semua Akan Menjadi Lebih Kreatif Oke Kita Leb Kita Bagi Lagi Bagi Rata Biar Terlihat Rapi Pantau Terus Channel Saya Seperadik Saya Karena Saya Akan Membuat Projek Projek Yang Murah Meriah Menggunakan Barang Barang Bekas Selanjutnya Kita Lubangi Map Menggunakan Solder Mengikuti Lubang Yang Ada Pada Pipa Sebelumnya Oke Jika Sudah Selesai Kita Akan Merangkai Kabel Pada Fitting Lampunya Oke Kita Buka Dulu Bautnya Kita Pasang Kabelnya Oke Disini Saya Menggunakan 4 Kabel 2 Kabel Bewarna Merah Dan 2 Kabel Bewarna Biru Setiap Fitting Lampu Saya Menggunakan 1 Kabel Merah Dan 1 Kabel Biru Oke Seperadik Kita Pasang Seperti Ini Yang Belum Tekan Tombol Subscribe Silahkan Tekan Tombol Subscribe Dan Nyalakan Lonceng Seperadik Oke Selesai Kita Pasang Lagi Fitting Lampunya Seperti Ini Oke Selanjutnya Kita Akan Pasang Rakitan Fitting Lampunya Kedalam Pipa Oke Ini Pipa Setengah In 4 cm Tadi Kita Masukkan Untuk Dijadikan Penyanggah Sekaligus Jalur Kabel Nah Selanjutnya Untuk Memperkuat Kita Gunakan Lem Seperadik Kita Lem Dulu Seperti Ini Oke Santai Aja Seperadik Yang Penting Ilmunya Dapat Nah Selanjutnya Siapkan Pipa Dengan Panjang 5 cm Ini adalah Pipa 2 in Yang saya Belah 2 Satu Pipa Saya Saya Panaskan Dan Saya Bentuk Datar Seperti Ini Nah Selanjutnya Rangkai Pipa Seperti Ini Dan Kita Lem Agar Menjadi Lebih Kuat Seperti Oke Kita Lem Dulu Santainya Seperti Kita Lem Terus Kita Lem Menggunakan Lem Tembak Jangan Di Skip Seperti Videonya Agar Seperti Semua Tidak Ada Part Yang Salah Oke Setelah Kita Lem Kita Juga Warnai Menggunakan Cat Semprot Seperti Ini Selanjutnya Kita Masukkan Kabelnya Kedalam Dan Kita Posisikan Dudukannya Seperti Ini Dan Kita Lem Lagi Ini Fungsinya Nanti Untuk Melekatkan Lampu Ke Dinding Seperti Jadi Nantinya Lampunya Bisa Kita Tempel Di Tembok Selanjutnya Setelah Kita Lem Seperti Ini Kita Akan Pasang Lampunya Seperti Oke Siapkan Buah Buah Lampu Cukup 3W Atau 5W Saja Nah Disini Saya Menggunakan Lampu Warna Petih Tetapi Jika Seperti Semua Ingin Lebih Bagus Lebih Cantik Lagi Siapkan Lampu Yang Berwarna Kuning Hijau Ataupun Biru Biar Terlihat Lebih Anggun Dan Cantik Selanjutnya Siapkan Kabel Listrik Seperti Ini Untuk Melakukan Uji Coba Kita Testing Saja Dulu Ini Satu Kabel Saya Sambungkan Dengan Kabel Warna Biru Sini Dua Kabel Birunya Saya Gabung Oke Seperti Ini Kita Lilitkan Dulu Agar Lebih Safety Kita Gunakan Isolasi Seperti Oke Kita Pelintir Dulu Sementara Ini Kita Isolasi Biar Lebih Aman Dan Safety Agar Saat Kita Melakukan Testing Tidak Setrum Selanjutnya Kabel Listrik Yang Satunya Kita Hubungkan Ke Kabel Warna Merah Dan Kabel Warna Merah Yang Satunya Juga Kita Hubungkan Oke Kita Perintir Agar Sambungannya Kuat Itu Baru Kita Isolasi Seperti Ini Oke Setelah Selesai Kita Masukkan Kabelnya Di Dalam Agar Terlihat Lebih Rapi Nah Bagusnya Kabel ini Kita Masukkan Kelobang Namun Karena Hanya Untuk Mencoba Tidak Apa Apa Untuk Sementara Kita Lewat Atas Dulu Nah Ini Dia Kita Coba Colokkan Ke Dalam Top Mantap Oke Seperadik Lampunya Nyalah Mantap Ini Dia Lampu Dengan Harga Rp250.000 Dan Seperadik Semua Bisa Membuatnya Dengan Barang Barang Bekas Oke Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Seperti Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh